Kakak? Bawa apa, bun? Bunda bawain kentang goreng. Tuh, Mben. Kan Isang kami tadi bikinin. Iya, gapapa. Bunda bikin ini supaya bisa nemenin kakak belajar. Makasih ya, bun. Sama-sama. Kak, kakak kenapa sih? Mukanya kau ditekuk gitu dari tadi. Bunda perhatiin itu cemberut aja. Bukan karena bobi, kan? Hah? Bobby? Ya enggak lah, bun. Ngapain juga bete karena bobi? Nisa tuh bete karena tadi ujian di kampus. Dosennya ngasih kisi-kisi. Terus kisi-kisinya malah gak ada di soal. Oh, begitu. Sabar ya, kak. Terus minta maaf ya, bunda. Bunda pikir tadi itu karena bobi. Iya, gapapa, bun. Yaudah, bunda turun dulu ya. Kasian ayah sendirian di bawah. Iya. Gimana, bun? Gapaksan ya? Betenya itu bukan karena bobi ya. Terus kenapa? Dia itu bete gara-gara kisi-kisi dari dosennya. Kisi-kisi gimana? Jadi gini ceritanya ya. Katanya dia itu bete sama kisi-kisi soal ujian yang dikasih dosennya. Dan ternyata kisi-kisi yang dikasih itu sama sekali gak ada di dalam soal ujian. Gitu. Aduh, kenapa harus fokus sama kisi-kisinya? Harusnya itu pelajarin semuanya. Jangan kisi-kisinya aja. Yaudah, ayah kasih tau aja langsung ke kakak. Enggak, nanti kakaknya malah tambah bete. Lagian, ayah ngapain ngomongnya ke bunda. Kan bukan bunda yang kuliah. Iya ya. Bentar, Om Pur. Is! Loh, gue gak ada yang pesen gober food lagi sih. Aplikasinya sengaja face tutup, Om. Loh, kenapa dia tutup? Face lagi ribet, benerin motor. Ayo, Wiss, gue mau narik lagi nih. Iya, Om. Bandro. Aplikasinya terface aktifin kalo udah nape rumah temennya. Iya, Wiss. Aduh, Don. Maaf nih, Don. Gue lupa bawa olinya. Yah, gimana dong? Gue ambil lagi ya, ke bengkel. Yah, elah. Mau gue benerin apa engga? Yaudah deh, cepetan ya. Iya, umpun. Anderin balis lagi ya, ke bengkel. Aduh, berarti... Ini kan bola bali lagi nih. Tongkosnya nabai lagi nih. Iya. Iya, udah ompur tenang aja. Don, sorry ya. Iya. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak. Prak, toprak. Prak, toprak. Prak, toprak. Prak, man. Tumpen lo, jam segini udah ngidar. Biasanya masih mangkal di bengkel Pais. Eh, lagi bete man sama Pais. Lah, emang si Pais kenapa? Pasang aktifin gopil foodnya itu luman. Suka-suka diajak. Ya lo bilang dong sama dia, dro. Udah man. Tapi dia bilangnya, ntar, 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 ntar terus. Puntang-puntang dia yang daftarin, mau sesukanya. Yaudah, dro, sabar-sabar. Mending lo ngidari bareng gue aja, ya. Ayo. Prak, toprak, toprak. Cendal, manis ingin. Lagian lo pake ikut-ikutan, pake aplikasi go-bear pun segala. HP lo kagak punya. Lelelelelelel. Kasitu nyalain saya, Siman. Ah. Ah, seh, seh, seh. Ngapasih? Eh, dro. Lo gak jadi ngidari bareng gue? Enggak. Ah. Itu pake nyalain saya. Prak, toprak, toprak. Uban banyakin. Prak, toprak, toprak. Gua ngirin lagi dah. Kak, main yuk. Enggak ah. Aku lagi bikin pesawat-pesawatan. Emang bisa terbang? Bisa dong. Gimana? Ntar dulu. Karena lagi dibikin. Bikinin dong buat aku. Ya. Sini duduk. Saya sedang jatuh cinta sama si idung jambu air. Ih, ini anak kecil kok nyanyi lagu dewasa sih. Emang kenapa? Ya, gak boleh. Anak kecil itu harusnya jangan nyanyi lagu dewasa. Gak baik. Gak baik. Kenapa? Ya, masa anak kecil nyanyinya lagu cinta-cintaan kayak gitu? Kan anak kecil gak boleh cinta-cintaan dulu, dek. Eh, mau kemana? Mau kasih tau Yudi. Aduh, jangan. Nanti Yudinya ngomong sama bu, eh. Nanti mamah lagi yang disalahin, kan? Katanya gak boleh nyanyi lagu orang dewasa. Yaudah deh sana. Tapi inget, jangan ngomong kata mamah, ya? Iya, mamah. Yudi, jangan nyanyi lagu orang dewasa. Emang kenapa? Gak boleh. Gak boleh kenapa? Anak kecil gak boleh nyanyi lagu cinta-cintaan. Karena anak kecil gak boleh cinta-cintaan. Yudi kan cinta-cintaan. Ya, kamu kata siapa? Kata mamah. Tapi jangan kasih tau kalau mamah yang ngasih tau. Yud, kamu nyanyi lagu yang lain aja. Nyanyi lagu apa? Yaudah bentar ya, aku tanyain ke mamah dulu. Ma, emang anak kecil duanya nyanyi lagu apaan? Iya, nyanyi lagu anak-anak, dek. Lagu anak-anak kayak gimana? Iya kan banyak tuh lagu anak-anak. Iya, contohnya gimana? Biar nanti aku kasih tau ke Yudi. Nih, contohnya nih gini. Kamu dengerin mamah ya. Hei anak kecil. Hei anak kecil. Jangan nyanyi lagu dewasa. Jangan nyanyi lagu dewasa. Nyanyilah lagu anak. Nyanyilah lagu anak. Lagu dewasa untuk dewasa. Lagu dewasa untuk dewasa. Nah gitu deh. Nah gitu deh. Bisa kan? Iya bisa ma. Yudi, kata mamah nih lagunya gini. Hei anak kecil. Jangan nyanyi lagu dewasa. Nyanyilah lagu anak. Lagu dewasa untuk dewasa. Nah gitu. Eh bukan begitu. Terus gimana? Hei tukang ojek. Tolong anterin saya. Ke jalan rawa bebek. Ke rumah pacar saya. Dia kesana, saya pun kesana. Berduaan ya. Ya ya ya. Dia kesini. Saya pun kesini. Dua-duaan emi. Hei. Endol manis ingin. Endol manis ingin. Cuy channel hatu. Buat gue berputian? Buat sendiri dong. Mau dibungkus, saya minum disini. Minum disini aja. Duk putian. Oh ya Jon. Gue jadi kesian sama si Indro. Kasian kenapa? Si Paes hidupin aplikasinya suka-suka dia. Waduh. Paes gak boleh begitu harusnya. Kalau emang gak mau DTTP dipasangin aplikasi, ngomong dari awal. Gue juga udah bilang begitu sama si Indro. Seru ngomong ke Paes. Eh si Indro malah ngambah ke gua. Nog. Ya Bu. Nih pisang gorengnya. Wah wangi. Ya Pak. Eh Nog. Ojak kok gak mau menghubungi Mas Wongsel ya? Bang Ojak katanya gak mau dibantuin sama Bapak. Tuh kan ibu udah bilang kalau ojak itu gak usah dibantu dulu. Biarin ojak usah sendiri. Bapak sih gak percaya sama ibu. Bapak kasian sama ojak. Lukisannya gak laku-laku ya. Ya mau gimana lagi anaknya gak mau dibantu. Udah biarin aja pak. Udah. Udah Jak. Jual aja. Udah. Lumayan. Ada yang mau beli 200 ribu. Kamu kan belinya 100 ribu. Masih ada untungnya 100 ribu. Ya udah dah. Kalau ya udah lu telpon sekarang. Jangan kelamaan. Biar nomornya kan lu yang punya. Sini pak. Giterponin lah sekalian. Ah bel geces lu yang mau jualan. Masa aku yang telpon lu. Udah. Udah bilang pak Wongsel. Kalau lukisannya udah laku. Udah nanti kalau ujak pulang gak usah dibahas lagi pak. Iya. Denok juga gak usah ngebahas lagi ya. Kalau ujak pulang. Oke. Tolong remote-nya no. Baterai remote-nya mati pak. Udah. Bapak beli dulu baterainya. Gak usah pak. Denok udah nanti beliin ke Bang Wojang. Bentar ya. Denok kanya dulu. Pur. Si Pak Marwan mintanya 100 ribu. Lu sih kelamaan gak sih keputusannya. Iya. Kamunya. Bukannya dari tadi. Atuh. Ya tadi kan gue masih bingung. Ah. Udah lah. Udah jual aja 100 ribu tuh. Ya kemurahan kok 100 ribu. Gimana sih lu? Ya daripada gak laku. Biarin gak laku. Gak jelas gue gak mau jual segitu. Biarin aja udah. Udah. Kalau gak jual ke temen yang mertua papa lu tuh. Aduh denok melepon. Ya angkat. Atuh. Ini pasti disuruh bapak. Suruh jual lukisan gue ke temennya dia. Yaudah lu jual aja. Agak mau Pur. Bekali-kali gue bilangin gue agak mau. Dibantuin mula mertua gua. Bang Wojang gak ngangkat teleponnya pak? Yaudah. Biar papa aja yang beli baterainya. Oke. Eh tapi nanti kalau lukisannya gak laku-laku juga. Tidak. Bapak telepon lagi ya. Mas Mokso. Gak usah. Iya gak usah. Lah. Kalau beneran gak laku-laku gimana? Gak usah pak. Iya gak usah. Udah. Sayang. Heihe. Hei. Risang aja dia sayang. sayang. Terima kasih.